Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Gudan mengucapkan terima kasih pada Ajay Kemudian Ajay mengatakan Gudan sekarang kau harus mendengarkan aku Namun Ajay tersadar Semua itu hanya imajinasinya Dan dia tidak melihat Gudan Berada di sana Ajay mendatangi Gudan di meja makan Dan berkata Gudan apakah ini benar kau? Apakah kau nyata? Gudan berkata Apa yang kau katakan Ajay? Kau terlihat baik dengan pakaian ini Ajay tersipu malu dengan ucapan Gudan Dan segera menyentap masakan Gudan Lalu Ajay mengatakan Gudan hari ini masakanmu sangat enak Amaji dan Laksmi juga memuji masakan Gudan Gudan merasa bahagia Dan segera pergi ke dapur Setelah beberapa waktu kemudian Durga mendatangi Gudan Yang sedang berada di dapur Dan berkata Ibu kau jangan senang dulu Karena pujian ayah Kau harus mencicipi masakanmu sendiri Gudan pun mencicipi masakannya Dan berkata Ini sangat pedas Durga berkata Ibu keluarga ini berbohong Agar kau merasa bahagia dengan dipuji Mereka semua merasa kasian Karena kau hampir sejawati Akhirnya Gudan pergi ke kamarnya Dengan perasaan sedih Lalu berkata Ajay kenapa kau berbohong padaku Saat Ajay mencoba mengatakan sesuatu Dia terjatuh dan mengenai Gudan Kemudian Ajay berkata Gudan aku tidak berbohong kepadamu Aku hanya ingin menghargai masakanmu Gudan berkata Tidak Ajay kau tidak perlu melakukan itu semua Saat Gudan pergi meninggalkannya di kamar Ajay merasa sedih melihatnya Gudan mengatakan Ajay kenapa kau membuatku begini Gudan mengatakan Ajay kenapa kau membuatku begini Ajay berkata Gudan aku ingin mengatakan segalanya padamu Kau harus tahu kalau aku telah jatuh cinta kepadamu Namun ternyata semua hanya khayalannya Di ruang tamu Amaji meminta Gudan dan Ajay untuk memilih cincin Tanpa disengaja Ajay dan Gudan memilih cincin yang sama Amaji dan Lakshmi tersenyum melihat tingkah mereka berdua Tak lama kemudian Seseorang datang ke rumah mereka Beberapa orang itu mengaku teman Gudan Gudan merasa bahagia dengan kedatangan mereka Dan segera memeluknya Vicky teman Gudan berkata Gudan kau sangat beruntung menikah dengan orang kaya Kemudian salah satu dari mereka bertanya Gudan siapa paman itu Gudan menjawab Dia itu suamiku Vicky berkata Apa-apaan kau Gudan mengapa kau menikah dengan pria tua seperti itu Tiba-tiba teman Gudan menyapa Ajay dengan sebutan pria tua Ajay hanya terdiam melihat teman-teman Gudan tersebut Terima kasih sudah menonton Cinta untuk Gudan hari ini Nantikan kisah selanjutnya Terima kasih sudah menonton Cinta untuk Gudan